Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Kekayaan Sri Mulyani diduga jumlahnya belasan kali dari harta yang telah dilaporkan ke KPK Benarkah? Dilansir dari situs resmi KPK pada hari Rabu 29 Juli 2020 LHKPN mencatat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atau SMI Memiliki kekayaan sebesar 47 miliar rupiah atau lebih tepatnya 47,53 miliar rupiah Namun menurut sumber media diduga kekayaan Sri Mulyani ini jumlahnya belasan kali Atau bahkan 20 kali dari harta yang dilaporkan ke KPK Benarkah? Sri Mulyani tersangkut skandal finansial Bank Senturi Juga pernah menjabat sebagai salah satu direktur bank dunia Meskipun gaji biasa saja Sri Mulyani mampu mengantongi harta hingga puluhan miliar Namun sekali lagi menurut sumber media diduga Kekayaan Sri Mulyani jumlahnya belasan kali atau bahkan 20 kali dari harta yang telah dilaporkannya ke KPK Benarkah? Ini dugaan dan kalau dugaan itu benar bisa jadi skandal baru dan semoga Bu SMI jujur Begitu kata analis Muslim Arbi sebagai tokoh gerakan perubahan dan mantan aktivis HMI ITB Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang telah menjabat menjadi Menteri Keuangan Indonesia Wanita berkacamata yang terlibat skandal Bank Senturi Akrab Tisa Pabuani ini telah menjabat menjadi Menteri Keuangan sekitar 2 tahun Atau lebih sejak zaman Presiden Susilo Bangang Yudhoyono atau SBY Kemudian berlanjut ke Presiden Jokowi Dodo Sri Mulyani Dari total harta kekayaan tersebut Menteri Keuangan itu memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai 37 miliar rupiah Ada pun tanah dan bangunan tersebut tersebar di Tangerang Selatan, Tangerang, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Maryland, Amerika Serikat, dan juga Bogor Kemudian LHKPN mencatat kewanita yang akrab di Sapa Andi ini memiliki alat transportasi berupa motor Honda Rebel CMX 500 tahun 2019 senilai 145 juta rupiah Tidak hanya itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga turut menyimpan harta kekayaan di dalam harta bergerak sebesar 415 juta rupiah Sri Mulyani juga menyimpan harta kekayaannya di dalam surat berharga senilai 12,6 miliar rupiah Dan terakhir, Menteri Keuangan ini menyimpan kas dan setara kas sebesar 5,5 miliar rupiah Menteri Keuangan Sri Mulyani juga memiliki utang sebesar 9,2 miliar rupiah yang harus segera ialunasi Jika harta kekayaannya dikurang dengan jumlah utang, maka Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memiliki total harta kekayaan sebesar 47,53 miliar rupiah Memang sangat fantastis, jumlah kekayaan Menteri Keuangan Sri Mulyani dari alat transportasi sampai dengan rumah di Amerika Setiap pejabat negara wajib untuk melaporkan harta kekayaannya kepada Komisi Pemberatasan Korupsi atau KPK Kemudian untuk dicatat ke dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau HLH KPN Termasuk juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, juga termasuk yang harus melaporkan harta kekayaannya kepada KPK Pasalnya Menteri Keuangan Sri Mulyani baru saja menyebut bahwa ekonomi Indonesia tidak akan bisa bangkit kalau terus mengandalkan APBN Selain itu, rame pula Sri Mulyani yang dikabarkan ingin menambah utang Indonesia ke Bank Dunia mencapai 79 triliun rupiah Kehidupannya sebagai bendahara negara tentu membuat Sri Mulyani harus mengelola keuangan negara secara cermat Lalu bagaimana dengan harta kekayaan Sri Mulyani yang ia kelola sendiri? Melansir dari situs resmi KPK, pada hari Rabu 29 Juli, LHKPN mencatat Sri Mulyani memiliki kekayaan sebesar 47,53 miliar rupiah Kemudian dari total harta kekayaan itu, Sri Mulyani memiliki harta berupa tanah dan bangunan senilai 37,9 miliar rupiah Ada pun juga tanah dan bangunan tersebar di Tangerang Selatan, Tangerang, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Maryland Amerika Serikat dan juga Bogor Tak hanya itu, Sri Mulyani juga turut menyimpan harta kekayaannya di dalam harta bergerak lain sebesar 415 juta rupiah Halo gengs, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya Dan semoga kalian selalu setia untuk menunggu kabar-kabar yang ter-up to date dari 651 Sava Gengs, setelah kemarin diberitakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati keceplosan tentang janji-janji Jokowi yang bikin mules Keluhan Sri Mulyani ini pun juga ditanggapi oleh mantan sekretaris BUMN Said Dido Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara World Bank di Jakarta pada hari Kamis 30 Januari lalu itu terus menuai solotan publik Ya, tak terkecuali Said Dido, selaku mantan Menteri Sekretaris BUMN Sebab, mantan Direktur pelaksanaan World Bank itu mengaku cemas dan sakit perut setiap mendengar obral janji Jokowi-Dodo Janji manis itu yang dimaksud berkaitan dengan kebijakan fiskal dan juga ekonomi seperti program Kartu Prakerja Nah, bagi mantan sekretaris Kementerian BUMN Said Dido itu, peryataan Sri Mulyani itu seperti bentuk kesadaran yang telah diungkapkan ke publik setelah sekian lama ditutup-tutupi Kini, katanya, Menteri Berperadikat Terbaik Dunia itu sadar bahwa beban keuangan ini semakin berat Terutama untuk memenuhi janji-janji kampanye yang tidak rasional Setelah sekian lama menutupi, sepertinya Menteri Keuangan sudah menyadari pula Bahwa beban keuangan negara itu semakin berat karena janji-janji kampanye yang tidak rasional Tegas Said Dido dalam akun Twitter pribadinya Said Dido juga lantas mengurai sejumlah janji Jokowi-Maruf yang tidak rasional saat kampanye Mulai dari keinginan mengganji penggangguran Hingga rencana menjual asat negara di Jakarta untuk biaya pindah ibu kota Janji-janji kampanye yang selama ini dianggap tidak rasional antara lain seperti Tito laut, tingkat pertumbuhan ekonomi, tidak akan impor, tidak akan tambah hutang, suasembada beras, memberikan gaji ke pengangguran, dan juga kelayakan berbagai infrastruktur Begitu Uraisa Said Dido Sebelumnya diberitakan bahwa Mbak Sri ini curcol, ia sakit perut saat dengar janji-janji kampanye Jokowi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku sakit perut saat ia mendengar janji kampanye Presiden Jokowi-Dodo dalam pemilihan Presiden pada 2019 kemarin Salah satunya yang membuat sakit perut adalah janji kampanye Kartu-Kartu Sakti Jokowi Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara di acara Bank Dunia, Aspiring Indonesia Expanding Middle Class Di Suhana Hall, di Energy Building, Jakarta pada hari Kamis 30 Januari The beauty of election, tapi hanya menjanjikan apa yang gratis Apa yang gratis? Saya bayangkan sakit perut sih Ya curcol itu waktu selesai election, bill-nya datang lah itu Begitu katanya Sakit perut itu dikatakannya karena dia harus menyesuaikan kembali anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Dengan kebutuhan untuk merealisasikan janji-janji Jokowi itu Apalagi janji kampanye saat itu yang paling jadi andalan adalah Kartu Prakerja Nah, salah satu yang dipromisi oleh Presiden kan Kartu Prakerja itu 10 triliun rupiah Nah, ini saya tanya gimana caranya? Pak Presiden bilang pokoknya kampanye dulu Kartu Prakerja 10 triliun untuk 2 juta orang Cari ini supply demand-nya gimana? Begitu tuturnya Namun, lanjut dia, janji kampanye tersebut ternyata sejalan dengan tujuan utama pemerintah Untuk memperbaiki kualitas sosial masyarakat Indonesia Hal itu menjadi salah satu cara untuk menjaga ketahanan masyarakat Berpendapatan mendengah ke bawah dan memajunya untuk naik kelas Ia memperkuat middle class Akan dilakukan banyak policy choice melalui direct transfer Memberikan akses education, training, dan lain-lain Policy instrument menjadi beragam bahkan dengan fiscal instrument policy Begitu papar Sri Mulyani Terima kasih telah menonton!